Terkadang di saat sholat jumat ada drink hp yang mengganggu konsentrasi kehusuan sholat Apakah pemilik hp bisa melakukan gerakan untuk mematikan drink tersebut yang ada di lantai? Tentu saja boleh ya, tidak masuk dalam gerakan sia-sia kalau sesuatu yang mengganggu kehusuan Dalam hadis yang diambil daripada hadis-hadis Bukhari, ulama-alik hukum-hukum banyak disitu Kalau seseorang di antara kalian sedang berimus atau tertahan lengker di penggorokannya Maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya agar tidak terganggu konsentrasi sholatnya Ke kiri tubuh Dalam hal-hal yang jangan dia membuang ke arah depannya karena ada Allah di hadapannya Dan jangan dia buang ke arah kanannya karena ada malaikat yang sedang mengawasi sholatnya Jadi dia boleh keluarkan, kata ulama dari hadis ini diambil sebuah hukum Kalau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat maka dibolehkan Di antaranya tadi mematikan hp misalnya Makanya saya salamkan teman-teman sekalian Begitu mau masuk sholat, be silent Jangan usahakan gini, kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya Jangan bilang saya pelupa, gak boleh Itu sugesti negatif Enggak, saya gak lupa Memang gitu, konsentrasi, cuma belajar fokus gitu kan Jadi enggak insya Allah, sebelum masuk Memang ditanamkan dalam juru kita harus kita kecilin Atau hilangkan, silent aja Getar juga gak usah, nanti lagi walau toalnya getar di dadanya gitu kan Jadi gak usah, silent, memang gak ada suara Habis sholat kembali lagi silahkan Itu saran saya Tapi boleh, hukumnya disini boleh, ditanyakan tadi Boleh insya Allah, selama memang itu Tidak mengganggu sholatnya dia Tidak mengganggu sholatnya dia